Assalamualaikum bun, balik lagi bersama Working Mom. Semangat ya bunda-bunda. Nah kali ini aku mau sharing soal busui itu puasa atau enggak. Karena bentar lagi udah memasuki bulan suci ramadhan. Jadi kita itu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah terus gimana nih buat kita yang busui mau puasa dengan nyaman dan tidak mengganggu bayi kita dan diri kita juga. Dan juga pastinya ke supleasi kita. Jadi minggu lalu aku ikut live streamingnya Cistepani, Miss Wahyu, dan Michelle King. Miss Wahyu ini adalah founder Epping ID, dan Michelle King ini adalah nutrition coach gitu kalau enggak salah. Jadi singkatnya aku mendapatkan ilmu dari live streaming kemarin bahwa ibu yang menyusui itu boleh puasa. Dengan mempertimbangkan semua kondisinya. Ini aku jabarin satu-satu ya bun. Nah jadi kualitas nutrisi asi saat berpuasa dapat membuat kadar vitamin dan mineral. Seperti seng, magnesium, serta kalium dalam asi sedikit berkurang bun. Tapi itu semua enggak berpengaruh kepada bayi yang kita susui bun. Nah buat bunda yang masih eksklusif asi, yang bayinya masih usia 6 bulan ke bawah, itu bisa dipertimbangkan mau puasa atau tidak. Kenapa? Karena sumber makanan utama bayi itu kan dari asi kita bun. Emang ada jurnal yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap indeks pertumbuhan bayi dari bunda yang berpuasa maupun tidak. Dalam kurun waktu yang singkat. Tapi saran aku nih ya bun, buat bunda yang bayinya masih dibawa 6 bulan ke bawah, kita ambil loroksohnya aja. Karena memang udah ada dalilnya bahwa busui boleh tidak berpuasa. Dan fatwa mu'innya juga udah jelas. Buat bunda yang bayinya udah MPAC, apalagi udah setahun ke atas, itu boleh banget dipertimbangkan untuk puasa. Tapi tetap harus konsultasi ke dokternya masing-masing ya bun. Nah ini tips dari aku ya bun, buat bunda yang mau berpuasa. Ingat aktivitasnya dibatasiin, jangan capek-capek, itu udah pasti. Terus yang kedua, asupan dan nutrisi kita harus terjaga. Nah bunda bisa banget ikhtiar dengan vitabumin laktahani. Kenapa? Karena kandungannya juga sangat bagus. Ada daun katuk, daun kelor, ikan gabus, madu, biji kelebet. Bunda bisa minum vitamin untuk mempertahankan kualitas asih yang bagus saat berpuasa dan menjaga supleasi kita. Kenapa kita membutuhkan vitamin tambahan? Karena seperti yang di awal aku bilang tadi bahwa saat kita berpuasa, kadar vitamin dan mineral itu sedikit berkurang. Vitabumin laktahani ini bisa diminum dua kali sehari ya bun saat berpuasa. Pertama itu saat berbuka puasa dan yang kedua saat sahur. Insya Allah puasa kita lancar, baik kita sehat, kualitas asih kita terjaga dan supleasi kita juga aman. Buat bunda yang mau beli vitabumin laktahani ini bisa klik renjang kuning dan aku cantumin IG-nya. Semoga bermanfaat bun, bye bye, assalamualaikum.